Silahkan Ini tentang game Pokemon Wah disini pasti Pasti banyak yang main Pokemon kan Saya juga Ya lumayan menghilai Si game ini lumayan menghilai Sampai ngeling-ngeling Game Pokemon ini Sangat booming banget Di luar negeri sampai Akhirnya Turun ke Indonesia Dan orang Indonesia juga Wah responnya juga Wow Sampai Gak sayang yang gila Pasti banyak yang gila Bahkan ada yang sampai keliling-keliling Satu hari keliling-keliling Kota Surabaya hanya untuk Mencari game Pokemon Waduh Ini Ada beberapa dampak positif dan Dampak negatif Dari game Pokemon ini Lalu Dampak negatifnya Eh Dampak ada dampak positif Dampak positifnya itu Kalau Beberapa Pokemon Itu ada yang ditaruh di Museum sama di Di tempat bersejarah Dengan asumsi supaya Anak-anak yang lagi bermain itu Bisa Sambil Sambil Mengetahui Tempat sejarah Bangsa Tempat sejarah Bangla Indonesia Dan tempat musimnya Yaitu sejarah-sejarah lainnya Nah ini kan Bagus ini Ada juga Ya taruh di sekolah ya Supaya anak-anak Kalau Kalau Supaya gak bolos lah Supaya gak bolos dari sekolah Kemudian Nah Ini Dampak negatifnya Ya Orang jadi keleng Keleng Kota Surabaya Hanya untuk mencari game Pokemon Nah ini kan jelas Wasting time banget Uang 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 Yang kedua Orang jadi main HP di jalan-jalan Ya Menyebabkan Ya Nauen di Choppet Dijambret Dan lain sebagainya Yang tiga ini Orang sih Orang yang Wah Diperbudak Pokemon Hidupnya Hanya Diperbudak Pokemon Hanya Apa ya Setiap waktu Setiap menit Setiap detik Hanya Mencari Mencari Pokemon Pokemon Ini kan Gak sama Mending dibuat Waktu yang Mending Ya Bolehlah main Tapi Diatur waktunya Ya Ini sekian Dari Pendapatku Tentang Pokemon Sekian Dan Terima kasih